Bismillahirrahmanirrahim Di video ini kami akan menjelaskan cara mengoperasikan aplikasi C-survey Dimana aplikasi C-survey ini digunakan untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian atau riset menggunakan rapid survey atau survey cepat Apa khasnya? Khasnya di aplikasi ini adalah dapat menghitung kluster pada populasi yang jumlahnya berbeda-beda Jadi dapat menentukan kluster Selain itu di C-survey ini juga ada bantuan untuk merandom number Random number generator Oke disini juga ada sample size Dan mungkin kita akan menggunakan random cluster sama random number generator ini dalam video ini Namun sebelumnya sebelum Anda masuk mengoperasikan C-survey ini Anda siapkan terlebih dahulu jumlah populasi Ini saya mendapatkan data ini dari Badan Pusat Statistik Dimana saya ingin melakukan rapid survey di kecamatan Di kecamatan Sungai Kunjang Dimana cluster saya adalah di setiap desa Nah di setiap desa ini di Lobua, Lobakong, dan seterusnya Yang memiliki penduduk berbeda-beda tentu akan menghasilkan atau akan mendapatkan jumlah cluster yang berbeda-beda pula Dimana dalam rapid survey ini kita flashback kembali Dalam rapid survey jumlah cluster maksimal adalah 30 Oke kita masuk ke aplikasi di survey Silahkan Anda klik ini ya Setelah itu pilih yang ini ya Alapun sembarangan bisa yang ini Silahkan create Oke Nah disini name of survey Survey Anda berupa apa Kalau saya katakanlah survey saya Survey Primary sampling unit ini adalah Anda cluster Anda dimana Kalau cluster saya adalah di desa Cukup tulis di desa Size unitnya adalah Population Ultimate Sampling unit adalah Rumah tangga Jadi nanti bagi responden Anda adalah rumah tangga Nah eligible unitnya Atau orang yang eligible Masuk dalam survey Anda Ini adalah Lansia Di atas 40 Tahun Jadi name of survey adalah nama survey Anda Primary sampling unitnya Ini cluster Anda Berada di mana gitu Kalau clusternya di desa Tulis di desa Size unitnya Population Ultimate sampling unit Rumah tangga Artinya Anda akan Anda akan Survei rumah tangga Bukan pada individu Leagible unitnya 40 tahun Oke Nah sekarang Untuk cluster Untuk cluster Ingat Dalam survey cepat Cluster Maksimal adalah 30 Household plus cluster Atau rumah tangga Dalam satu Rumah tangga Ya Jadi Di Household plus Per cluster ini Adalah Jumlah dari Rumah tangganya Di setiap cluster Di setiap cluster Itu minimal 7 Maksimal 10 Ya Berarti Kalau di setiap cluster 7 Maksimal 10 Kalau 30 cluster Minimal 210 Maksimal 300 Jadi Yang ini kita isi Maksimal saja Kita isi 10 Oke Kalau sudah Nah ini Other information Ini sifatnya Tidak wajib ya Kalau Anda Ada informasi Menerata-rata Number person Di setiap household Boleh dimasukkan Kalau tidak Tidak perlu Cukup Ini saja Yang wajib Kalau sudah Silahkan Anda Oke Nah Setelah Anda Oke Silahkan Klik Di Cluster data Di cluster data Ini Adalah Anda Menginput Informasi Desa Yang Anda Gunakan Misal Begini Kita add Ya Kita add Nama Dari desanya Ini Ini saya klik Loa buah Loa buah Sejumlah 7720 Loa Buah Ini Sebanyak 7720 Oke Ya Setelah itu Silahkan Anda Klik Dan nanti Akan masuk Selanjutnya Saya masukkan Loa bakung 26127 Kita add Lagi ya Oke Nah ini nanti Anda Isi Semua Nama Desa Yang Anda Gunakan Ya Nanti Anda Anda isi Sampai Penuh Oke Kita isi Sekalian Size Kita Sesuaikan 173 162 173 162 Oke Semuanya Dimasukkan Kita add Terus Oke Baru keempat Baru empat desa Dari 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 Tujuh desa Oke Rok Bahu 21 675 Kita masukkan Semua ya Langsam ilir 152 29 Oke Satu lagi Terakhir Yang Yang terakhir Ini Ini Size-nya Adalah Jumlah Dari Populasi Dari BPS Oke Kalau sudah Kalau sudah Ini Tadi ya Ini juga bisa Anda Print Print Jadi kalau misalnya Anda Perlu Untuk Ini Ya Kalau Anda perlu Untuk Berkas Misalnya Bisa Anda Print Ya Jadi Bisa Anda Print Bisa Anda Save Ini bisa Anda Print Nanti Oke Kalau sudah Sekarang Ini Perhatikan Di sini Jumlahnya Berbeda-beda Tentu Nanti Cluster Akan Berbeda-beda Kita Lari Ke Cluster Selection Nah Di Cluster Selection Anda Tidak Perlu Memasukkan Data Tadi Karena Data Sudah Ada Silahkan Klik Run Nah Ketika Anda Run Di Sini Jumlah Cluster Yang Terseleksi Jumlah Cluster Yang Terseleksi Jadi Nanti Di luar Buah Clusternya 2 Luar Bakung Clusternya 7 Karang Asam Ulu Clusternya 4 Ada 4 Cluster Terlurung Ulu 1 Cluster Log Bahu Dan Seterusnya Jadi Ini Jumlah Cluster Nah Ini Juga Bisa Anda Ganti-ganti Jumlah Clusternya Ini Tapi Tadi Untuk Jumlah Clusternya Ini Anda Bisa Sesuaikan Sesuaikan Maksudnya Sesuaikan Itu Anda Mau pakai Cluster Yang Mana Namun Untuk Jumlah Cluster Harus Menyesuaikan Ini Menyesuaikan Dari Cluster Anda Dari Hitung-hitungan Anda Saya Menggunakan Ini Bisa Jadi Lo Buah Cluster Lo Buah Cluster Dan Seterusnya Oke Seterusnya Ini Juga Bisa Anda Print Bisa Anda Preview Atau Bisa Anda Print Langsung Di Aplikasi Atau Di Printer Anda Oke Kalau Sudah Ini Nanti Yang Akan Anda Masukkan Ke Setiap Desa Ini Jadi Di Setiap Desa Ini Anda Bagi Cluster Cluster Sejumlah Dengan Hitungan C-survey Yang Tadi Lo Buah Cluster Lo Buah Cluster Jadi Cluster Itu Tidak Melulu Atau Tidak Ditentukan Dengan Luas Wilayah Tapi Banyaknya Penduduk Oke Selanjutnya Ada Random Number Di Random Number Ini 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 Akan Berkaitan Dengan Angka Ini Ya Akan Berkaitan Dengan Angka Pemilihan Angka Ini Nah Pemilihan Angka Ini Anda Dapat Mengacak Secara Manual Menggunakan Kertas Atau Semacamnya Ya Dalam Pemilihan Angka Namun CDT Survey Itu Juga Memberikan Kemudahan Untuk Anda Jika Ingin Mengacak Yang Penting Anda Tahu Jumlah Keseluruhannya Disini Keseluruhan 26 Nah Dari 26 Ini Anda Memilih Satu Untuk Pemulaan Anda Survey Ya Satu Sampai Ke Sepuluh Karena Setiap Cluster Kan Sepuluh Orang Ya Tujuh Sampai Sepuluh Kita Ambil Maksimal Jadi Disini 26 Nah Disini Menggunakan C survey Ini Kita Tulis 26 Begini Tergenerate Disini Sudah Muncul Nomor Acak Nah Pemilihan Nomor Acak Ini Anda Bisa Menggunakan Dengan Mata Terpejam Ya Disini Anda Bisa Memilih Mata Terpejam Katakanlah Saya Memajamkan Mata Setunjuk Yang Ini Misalnya Berarti Saya Nomor Sepuluh Nomor Sepuluh Kita Cari Oh Disini Nomor Sepuluh Setelah Itu Setelah Nomor Sepuluh Ya Setelah Nomor Sepuluh Baru Anda Harus Memilih Sembilan Lagi Karena Kita Sepuluh Ya Maksimal Dalam Sampai Cluster Nah Pemilihan Sembilan Itu Anda Harus Zigzag Dengan Rumah Yang Di Sekitarnya Misalnya Begini Nomor Sepuluh Ternyata Anda Harus Belok Kanan Sesuai Dengan Lempar Koin Tadi Ternyata Saya Nomor Sebelas Eh Ternyata Nomor Sebelas Ini Tidak Ada Orangnya Terus Seperti Apa Caranya Adalah Dengan Anda Mendatangi Rumah Yang Dekat Dengan Pintu Utamanya Ternyata Pintu Utamanya Di Sebelah Sini Berarti Yang Terdekat Adalah Nomor 15 Sudah Dua Rumah Tangga Nomor 15 Silahkan Anda Zigzag Mungkin 18 Boleh Jadi Dan Seterusnya Sampai 10 Jumlah Rumah Tangga Baik Mungkin Begitu Di video Ini Lebih Jelasnya Nanti Kita bisa Bertatap Muka Di Kelas Jika Masih Ada Kesempatan Kita Praktik Untuk Melakukan Survei Cepat Di Lapangan Baik Sekian Mungkin Video Ini Semoga Bermanfaat Bagi Anda Dan Tekan Anda Sekian Dan Terima Kasih